Partai Gerindra bersiap mengambil tindakan tegas terkait kemunculan website yang mengatasnamakan partai. Adapun website bernama gerindra.org tersebut mengunggah tulisan akun Fufufafa yang dikaitkan dengan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Jumat 13 September mengungkapkan, dirinya sudah menginstruksikan wakil ketua umum Gerindra Habibur Rahman untuk mengkaji langkah yang perlu dilakukan. Selain itu, Dasko juga melaporkan website palsu Gerindra tersebut ke Kominfo agar segera diblokir. Hal ini terlihat saat tautan diklik, maka akan muncul informasi bahwa website tak bisa dibuka. Adapun website asli dari Gerindra yakni gerindra.id. Akun tersebut pun mengunggah sejumlah kabar terkini terkait dengan Gerindra dan juga Sang Ketua Umum, Prabowo Subianto. Sebelum diblokir, website palsu Gerindra mengunggah jejak digital dari akun Fufufafa. Mulai dari kritik negatif soal Prabowo hingga komentar bernada seksisme. Keberadaan website ini pun dianggap untuk upaya adu domba, sehingga perlu diambil langkah serius. Sementara itu, Dasko memastikan Gerindra tak akan mempolisikan akun kaskus Fufufafa yang melakukan penghinaan pada Prabowo dan keluarga. Menurut Dasko, pihaknya tak memiliki urusan dengan pemilik akun Fufufafa. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!